Kisah Teladan Islami Imam Sunni Muhammad Ibn al-Arabi al-Maliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu Bakar Ibn al-Arabi atau Ibn al-Arabi adalah seorang Imam Sunni kodi dari Majhab Maliki pada masa Spanyol Islam Nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Asbili al-Maliki Ia dilahirkan di Sevilla pada tahun 468 Hijriah atau 1076 Masehi dan meninggal di Pes, Maroko pada 543 Hijriah atau 1148 Masehi Ayahnya yang bernama Abu Muhammad Ibn al-Arabi merupakan pejabat tinggi untuk halipah di Sevilla Ayahnya juga merupakan salah seorang murid dari Ibn al-Hazm saat ia berusia 9 tahun Ia dan ayahnya terpaksa berimigrasi ke luar negeri pada tahun 1901 untuk menghindari kekacauan politik ketika Andalusia dikuasai oleh dinasti al-Murabitun keduanya naik kapal laut ke Mesir lalu menuju Yerusalem dan menetap di sana sepanjang 1093 sampai 1096 kemudian keduanya pindah ke Damascus dan Baghdad untuk menuntut ilmu agama atau Rihlah yang mana Ibn al-Arabi sempat belajar kepada Imam Gozali Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1099 di umur 57 tahun Ibn al-Arabi yang telah berumur 26 tahun kembali ke Sevilla untuk mulai mengajar sehingga kemudian menjadi ulama yang terpandang di sana Ibn al-Arabi mendidekasikan umurnya untuk belajar mengajar dan menulis karyanya terdapat dalam berbagai bidang ilmu seperti hadis, fikih, usul fikih, ulum, Al-Quran, adab, tata bahasa, bahasa Arab, dan sejarah Di antara karya-karya tulisnya yang dianggap besar seperti Aridat al-Ahwazi merupakan kitab syarah dari kitab Sunan Tirmidhi Ahkamul Quran sebuah kitab tafsir Al-Quran yang juga memuat pikih dari mazhab maliki Al-Awasim min Al-Qawasim sebuah buku sejarah yang menjadi terkenal karena bantahannya yang keras terhadap Sia Syedidik Hasan Khan berkata tentangnya dalam Tajul Mukallab dia adalah imam dalam usul dan furu menyimak dan belajar pikih menduduki kursi nasihat dan tafsir menulis banyak karya tulis tegur dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar Ibn al-Arabi merefleksikan sifat jiwa dan setudi dan teori pengetahuan Ibn al-Arabi mempelajari argumen sufi bahwa pengetahuan hanya dapat dicapai melalui kemurnian jiwa penyucian hati dan kesatuan menyeluruh antara tubuh dan hati serta menyingkirkan dari motif material Ibn al-Arabi berpendapat bahwa ini adalah posisi ekstrim dan lebih percaya bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan yang diperoleh seseorang dan tindakan suci atau saleh yang telah dilakukan jiwanya Ibn al-Arabi menggunakan pengetahuannya tentang jiwa dalam studinya tentang hukum dan etika misalnya ketika membahas aborsi penilaian madhab sangat berbeda Maliki dan Hanapi cenderung mengambil posisi berlawanan dalam masalah ini Maliki umumnya melarang keguguran yang diinduksi setelah pembuahan karena ini dianggap sebagai titik di mana jiwa dihirup ke dalam janin sementara Hanapi berpendapat bahwa keguguran tidak dapat dihukum sampai hari ke-120 pembuahan Ibn al-Arabi mencoba menjembatani kesenjangan antara Maliki dan pendapat Hanapi dengan memberikan hak perlindungan yang lebih besar kepada embryo setelah penjemuran meskipun pada akhirnya dia tidak berhasil menjembatani kesenjangan ini Ibn al-Arabi menulis tentang banyak hal lainnya misalnya dia menulis tentang penganiayaan dan pendisiplinan wanita Ia pernah menulis para budak perlu didisiplinkan dengan tongkat sedangkan orang merdeka tidak perlu lebih dari indikasi di antara wanita bahkan pria ada yang akan berperilaku baik hanya melalui koreksi atau adab setiap pria yang mengetahuinya harus menggunakan disiplin atau istrinya meskipun lebih disukai jika tidak melakukannya namun tampaknya Ibn al-Arabi lebih fokus pada upaya untuk mengekspresikan pemukulan dengan cara tanpa kekerasan dia percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara yang diperbolehkan oleh Wahyu Ilahi karena tujuan pemukulan dengan cara tanpa kekerasan pada akhirnya untuk memperbaiki perilaku istri meskipun Abu Bakar Ibn al-Arabi mungkin memiliki beberapa kritik dia umumnya adalah otoritas yang sangat diakui dalam hadis dan dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan wa'allahu a'lam bisawab selamat menikmati selamat menikmati